Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Kita sore ini ketemu lagi melakukan webinar bersama Jojo dan Desni. Temanya masih sama, bulan September yang lalu, tapi kali ini lebih dalam ya. Jojo dan Desni akan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana kita tangguh di zaman pandemi ini. Ini adalah salah satu tools ya bagi kita, bagi manusia di bumi ini untuk memperkuat imunnya, daya tahan tubuhnya, menghadapi virus corona, dan sekaligus membangun tubuhnya dan otaknya dan semuanya agar lebih bahagia, lebih tangguh, dan lebih positif lah semuanya. Nah kali ini Jojo dan Desni membicarakannya lebih detail. Kalau yang pertama itu lebih pada, katakanlah pada masih umum, sekarang lebih detail, lebih spesifik pada tips bagaimana menjalankan misalnya olahraga, bersyukur, dan lain-lain. Sekarang kita mulai saja dari yang pertama, saudara Jojo. Sebelumnya saya akan memberikan latar belakang tentang Jojo. Siapakah Jojo ini sebenarnya? Nah Jojo itu lahir di Jakarta, di Semarang ya, 15 Oktober, jadi ulang tahunnya masih baru kemarin ya. Sejak tahun 2015, Jojo itu sudah menulis ratusan artikel ya, dan puluhan video, termasuk tiga buku tentang berbagai hasil riset, neuroscience, atau positif psikologi. Ini luar biasa ya. Soap Jojo tidak mempunyai pendidikan formal di bidang ini, yang terkait di bidang ini. Tapi sebenarnya Jojo ini adalah seorang yang tekun ya, sejak dulu dia menekuni dunia riset dan menulis. Pada periode tahun 90-an sampai tahun 2000-an, dia bekerja di TV Indokosiar. Banyak menulis topik tentang multimedia atau teknologi informasi di berbagai media cetak. Tulisannya belakangan ya, beralih Jojo menekuni soal kebencanaan antara tahun 2016 sampai 2018 ya. Dia juga pada saat itu menjadi konsultan untuk sebuah LSM yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana. Nah, kepakarannya, ketekunannya diakui oleh media, sehingga dia diwawancarai di berbagai media untuk hal tersebut. Saya beri pengantar sedikit. Selamat sore Bapak-Ibu. Selamat datang di diskusi yang kedua ya, tentang positivity atau tentang resilience. Tentang hasil-hasil riset neuroscience akhir-akhir ini ya, selamat tiga dikadi terakhir. Ini diskusi yang kedua ya, dulu sebelumnya yang pertama itu tanggal 19 September, sudah ada diskusi untuk mengenalkan secara umum apa isi buku yang saya tulis berjudul Resilient. Saya tulis bersama istri, Desni Zakarias Rahjo ya. Meski begitu diuraikan bagaimana imun sistem bisa menguat dengan memanfaatkan berbagai hasil riset neuroscience sepanjang tiga dekade terakhir ya. Diskusi yang lalu itu mengundang beberapa pembicara lain untuk membahas buku Resilient dari sudut pandang keilmuan mereka seperti dari ilmu kesehatan jiwa itu Dr. Tiur, kemudian ada ilmu biomedical science dari Dr. Nur Arief, dan ilmu komunikasi dari Dr. Satrio. Nah, diskusi kali ini akan lebih menguraikan berbagai tips yang dihasilkan dari riset neuroscience. Jadi berbeda diskusi kali ini ya. Berbagai tips itu, sebagaimana saya tulis di buku, dikelombokkan menjadi lima tips ya. Satu, seperti sudah ada di buku, meditasi, bersyukur, altruism atau kebajikan, relationship, dan olahraga. Meditasi dan bersyukur akan diuraikan nanti oleh Desni Zakaria, sedangkan altruism, relationship, dan olahraga akan diuraikan oleh saya. Perlu saya sampaikan bahwa waktu dua jam yang kita miliki mungkin tak akan cukup untuk menguraikan secara betil lima tips neuroscience ini. Karena nanti para peserta diskusi akan diberi waktu untuk menanggapi atau bertanya, dan lalu saya dan Desni akan menjawabnya. Nah, diskusi berikutnya nanti akan kami sampaikan lagi lebih detail lagi untuk masing-masing tips yang sekarang masih belum terlalu detail saya kira ya. Seperti meditasi, bersyukur, kebajikan, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian kebajikan ya, loncat. Tadi yang pertama harusnya meditasi dan bersyukur, nanti disampaikan oleh Desni, tapi sekarang ke nomor tiga kebajikan. Salah satu buku yang populer membahas tentang kebajikan ini adalah berjudul The Origins of Virtue. Itu ditulis oleh Matt Radley, dia seorang Inggris yang dia editor science ya di beberapa media terkenal di dunia. Salah satu yang dijelaskan oleh buku ini adalah tentang bagaimana virtue itu sebenarnya sudah kita miliki secara naluri ya. Karena naluri ini bagian dari cara spesies manusia untuk tidak punah. Virtue itu berkaitan dengan naluri kita untuk bekerjasama dengan anggota kelompok atau anggota masyarakat. Bisa menunjukkan setidaknya saat kita melakukan kebajikan, hormon oksitosin muncul di otak. Hormon ini semakin mendorong kita untuk memiliki kedekatan atau empati dengan orang lain, atau anggota kelompok, atau anggota masyarakat. Riset yang lain juga menunjukkan bagaimana kebajikan menghasilkan positivity di otak. Bahkan kebajikan membuat kita keranjingan untuk selalu berbuat kebajikan. Ini menjelaskan mengapa para sukarelawan jarang yang berhenti dari aktivitasnya sebagai sukarelawan. Ia akan mudah sekali mendaftar kembali untuk menjadi sukarelawan setiap kali mereka diperlukan dalam sebuah situasi bencanaan saatnya. World Happiness Report atau WHR yang diterbitkan oleh PBB tiap tahun mengukur generosity, social support, dan the absence of corruption sebagai salah satu aspek yang menentukan dari sebuah negeri untuk digolongkan menjadi negeri yang bahagia. Tiga aspek ini mengandung altruism di dalamnya. Generosity tak bisa dimiliki jika kita tidak cenderung pada kebajikan. Demikian juga social support dan the absence of corruption. Kemudian ada enam aspek lain sebenarnya yang diukur oleh, saya sebutnya pakai bahasa Indonesia saja, WHR ya, World Happiness Report. Yaitu GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, dan the absence of corruption. Yang menarik dari kebajikan adalah bahwa kebajikan yang kita lakukan akan membuat kita memiliki positivity. Sementara itu, jika kita sudah memiliki positivity yang besar, misalnya karena melakukan tips neuroscience yang lainnya, seperti meditasi, bersyukur. Nah, kita otomatis cenderung juga pada kebajikan, jadi berputar saling mempengaruhi di sini. Riset di sebuah sekolah di Vancouver, Kanada, pada siswa sekolah, menunjukkan ketika anak-anak diminta untuk melakukan kebajikan yang sederhana di rumah, atau pada orang lain di luar rumah, atau di sekolah, maka ada peningkatan prestasi belajar, dan menurunnya kecenderungan membuli, atau kekerasan di sekolah. Sementara itu, salah satu persoalan yang membuat banyak orang tertekan saat pandemi ini, ini adalah anak-anak yang tidak siap untuk berbagi pekerjaan di rumah. Ini mungkin orang tua tak pernah menyiapkan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan rumah, karena adanya ART di rumah. Padahal ini adalah kesempatan besar bagi anak-anak untuk memperoleh positivity, hanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama anggota keluarga yang lain. Kita tahu tinggal di rumah bisa membuat kita stres dan depresi terlalu lama di rumah. Pertanyaan yang sering muncul itu adalah tentang kebajikan adalah apa contoh kebajikan yang bisa kita lakukan setiap hari dan menghasilkan positivity yang lumayan. Jawabannya, memberi senyum, menyapa orang lain, membantu memungut barang yang jatuh bagi orang lain, termasuk juga mendahulukan kepentingan orang lain. Yang terakhir ini pasti berat. Tapi coba kita melakukan sesekali, karena riset menunjukkan bahwa kita akan memperoleh positivity yang semua orang butuhkan. Contoh untuk ini adalah membiarkan orang menerobot giliran Anda atau menerobot antrian. Pasti ini sulit sekali ya, tapi ini memberikan positivity yang besar buat kita saat kita melakukannya. Kemudian di bagian lain adalah tentang relationship. Ini yang kedua ya, Martin Slickman. Kita pasti sudah sering mendengar nama ini kalau mendalami neuroscience atau positive psychology. Dalam satu bukunya, Flourish, dia menyampaikan formula untuk mendapatkan kebahagiaan atau positivity. Saya selalu menggunakan kata positivity untuk menggantikan kata kebahagiaan karena positivity lebih spesifik, lebih khusus punya arti dibanding kebahagiaan yang terlalu luas. Formulanya adalah PERMA. Ini singkatan dari positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Lima tips yang diberikan Martin Slickman ini memiliki tingkat positivity yang berbeda. Meaning adalah yang paling besar menghasilkan positivity. Meditasi termasuk salah satu kegiatan dalam meaning. Relationship juga termasuk yang besar dalam menghasilkan positivity. Jika lima tips itu dikerjakan semua menurut Martin Slickman, maka akan lengkaplah tingkat positivity yang kita miliki. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Martin Slickman, sebuah riset panjang sejak tahun 30-an hingga sekarang, jadi masih berlangsung riset ini, mengungkap faktor yang membuat orang memiliki positivity. Tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Ini sudah otomatis kalau tubuh sehat pasti umurnya panjang. Riset ini berjudul The Harvard Study of Adult Development. Ternyata relationship memiliki peranan yang sangat penting. Mereka yang memiliki relationship yang bagus dengan pasangan, suami, istri, atau anak, bapak, ibu, adik, kakak, ternyata memiliki positivity yang besar. Kemampuan memiliki relationship yang bagus juga bisa menular ke orang-orang di sekitarnya. Maksudnya relationship kita menular kepada orang-orang di sekitar kita, seperti teman, saudara, masyarakat, sekitar. Riset ini penting untuk mendorong kita terus mencari dan memelihara cara agar terus memiliki kualitas relationship yang bagus dengan orang-orang yang terdekat, sehingga yang lebih jauh. Lalu riset lain yang terkenal adalah Danbar's Number. Riset ini dibuat oleh British Anthropologist namanya Robin Danbar. Menurutnya kita bisa memiliki relationship dengan 150 orang saja. Kalau lebih itu sebenarnya hampton nggak mungkin menurutnya. mereka bisa dikelombokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan kualitas relationship-nya. Jadi dari pembagian kelompoknya kita bisa melihat bagaimana kita bisa membangun relationship hanya dengan 150 orang saja sebenarnya. Kelompok pertama itu intimate relationship. Menurut Danbar kita bisa memiliki hanya sekitar 5 orang yang bisa sangat dekat dengan kita. Danbar menyebutnya sebagai intimate relationship. Ukurannya adalah salah satu ya, ini kita bersedia mengorbankan diri kita untuk mereka. Yang mungkin bukan anggota keluarga kita. Mungkin teman, mungkin saudara, dan lain-lain gitu. Kemudian good friends. Kita bisa memiliki good friends ini sebanyak 10 orang saja kira-kira. Ukurannya adalah kita ingin menghabiskan waktu bersenang-senang bersama mereka seperti nonton live music, ketemu, apa namanya, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, berlubur bersama, termasuk juga berbagi perasaan, feelings. Good friends ini juga lebih sering Anda temui dibanding orang lain yang Anda kenal lainnya. Kemudian ada kelompok friends. Mereka ini mungkin cukup sering Anda temui. Namun Anda merasa kurang lancar dalam berbagi perasaan atau feelings dengan mereka yang jumlahnya menurut Danbar sekitar 35 orang. Namun dipikirkan mereka ini adalah Anda nilai cukup berharga dalam berbagi pikiran, ilmu pengetahuan, hobi, dan interes-interes yang lainnya atau concern yang lain. Kemudian setelah friends ini ada additional friends yang jauh lebih banyak. Namun kira-kira sekitar 100 orang. Namun jarang sekali Anda bertemu dengan mereka dan Anda tak berbagi feelings, terutamanya dengan mereka. Kalau lagi sedih pasti mereka tidak kita ceritakan. Senang juga tidak terlalu diceritakan kepada mereka. Meski demikian, Anda beranggapan suatu waktu Anda mungkin membutuhkan keberadaan mereka. Teman seperti ini mungkin banyak sekali di media sosial kita. Nah tentu diperlukan cara yang berbeda dalam memelihara relationship dengan empat kelompok ini. Meski demikian, jika kita sudah memiliki cara yang bagus pada kelompok intimate relations, tadi ya yang misalnya keluarga, pasangan, adik kakak, anak, ibu bapak, maka relationship kita juga akan bagus dengan tiga kelompok yang lain, yaitu good friends, friends, dan additional friends. Oke, itu tadi sudah dua ya. Pertama kebajikan, dan kedua relationship, dan yang terakhir ini sekarang olahraga. Ini menarik. Apa peran olahraga dalam membangun positivity? Riset-risetnya sudah cukup banyak. Ini barangkali saya menyamparkan sudah berulang-ulang, tapi bagus gitu. Nah, seperti dibilang ya, tips yang sudah saya sebutkan gitu, tadi tiga ya, dua, sorry. Nanti dua lagi ya, biasanya akan menyampaikan, menguraikan gitu. Itu, tips-tips itu sebenarnya sudah dirumuskan dari berbagai research nurse science untuk memberikan positivity. Tapi, tips olahraga ini, jika kita laksanakan, kita juga melaksanakan sebenarnya empat tips sebelumnya tadi. Tadi saya bilang tadi, meditasi yang akan disampaikan oleh Desni ya, terus kemudian bersyukur juga disampaikan Desni nanti, saya tadi kebajikan dan relationship. Itu semua ada di dalam olahraga ketika melaksanakan olahraga. Apa itu? Berolahraga bersama dengan orang lain maksudnya, dapat membantu kita membangun relationship yang baik dengan pasangan, keluarga, saudara, teman, tetangga, atau masyarakat. Itu karena olahraga kerap disertai dengan interaksi dengan orang lain. Ini unsur relationship-nya ada dalam olahraga. Kemudian, olahraga juga bisa kita gunakan untuk melatih disiplin seperti bangun tiap pagi pada jam yang ditentukan, membangun disiplin juga baik untuk mendapatkan positivity di otak. Ini bagian dari kegiatan bersyukur. Bersyukur itu ada definisinya dalam neuroscience, yaitu menyadari adanya potensi positif atau hal-hal positif dalam diri kita atau di sekitar kita. Itu bersyukur. Jadi melatih disiplin bangun pagi itu adalah bersyukur. Karena kita menyadari ada yang positif pada diri kita dan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, olahraga juga bisa kita gunakan untuk mengejar target yang sudah kita tetapkan. Martin Seligman menyebut bahwa kita membutuhkan accomplishment, sekecil apapun, untuk mendapatkan positivity di otak. Menentukan target dalam olahraga bisa membantu kita untuk memperoleh accomplishment kecil namun sering. Ini juga bersyukur. Menyadari bahwa kita memiliki potensi positif dalam diri kita. Memerayakan accomplishment kecil itu, itu kan sebuah kesadaran tentang bahwa kita punya hal-hal positif. Lalu yang keempat, olahraga membush keluarnya endorphins dan dopamine. Ini positif brain hormones di otaknya. Kita perlukan agar otak mendapatkan positivity. Ini bisa disebut dengan aktivitas kebajikan. Lalu yang kelima, olahraga juga bisa membantu kita fokus pada satu hal saja. Misalnya fokus pada kayuhan pedal sepeda atau fokus pada tarikan dan lembusan nafas saat bersepeda. Aktivitas ini dalam niru saya bisa disebut menekati aktivitas meditasi. Di buku saya sebenarnya ada penjelasan mengenai ini. Yang sebelumnya tadi saya jelaskan, di Osmo sudah ada di dalam buku Resilience yang saya tulis bersama Desny Zagarias. Nah, sebagaimana kita tahu, meditasi adalah aktivitas terbaik untuk menghasilkan positivity di otak. Sementara itu ketika kita olahraga, ternyata ada aspek meditasi di dalamnya. Jadi bagus sekali olahraga itu dari sudut ini. Sampai lima benefit dari olahraga. Dua di antara beberapa hormon otak, yaitu endorphins dan serotonin, membuat kita bisa memiliki rasa nyaman, senang, dan bahagia saat kita melakukan olahraga. Jadi olahraga memang cara yang tepat untuk melepas dari perasaan stres atau tertekan. Itu tentu artinya menambah positivity dan ini sangat penting di masa pandemi COVID-19. Tubuh yang selalu bergerak sangat baik untuk menghindari stres dan depresi. Jadi meski di rumah saja, kita mesti mencari cara untuk bergerak. Ada banyak aktivitas yang membuat kita bergerak di rumah, seperti membersihkan lantai, membersihkan kendaraan, dan lain-lain. Olahraga mempercepat pembuatan sel paru-paru di hikokampus. Penting untuk hikokampus ini penting untuk proses penyimpanan dan pengambilan memori. Olahraga tiap hari juga meningkatkan volume frontal cortex, area otak yang terkait dengan pengaturan suara sana hati, dan lain-lain. Efek di otak ini kuat dan permanen. Beberapa pun usia Anda. Jadi studi yang meneliti olahraga menemukan orang dewasa dari segala usia dapat menemukan manfaat kognitif dari olahraga. Riset menunjukkan olahraga sebelum bekerja atau saat jam makan siang menghasilkan positivity yang diperlukan saat bekerja. Peneliti dari University of Bristol menemukan bahwa karyawan yang menipati berolahraga sebelum pergi kerja atau olahraga selama masa makan siang lebih siap untuk menawangani apapun yang harus mereka jalani hari itu. Suasana hati secara signifikan meningkat setelah olahraga. Riset menunjukkan orang yang berolahraga pada hari kerja akan lebih produktif, lebih bahagia, dan kurang menderita stres. Penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Management Kesehatan Kerja ini adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa olahraga selama jam kerja bisa menghasilkan mental yang baik selain manfaat fisik. Jadi, Bung John dan Bapak Ibu itu sedikit penjelasan yang agak lebih detail dari buku saya, dari bagian-bagian kebajikan, relationship, dan olahraga. Nah, nanti Desnya akan menjelaskan dua yang lain. Baik, saya kembalikan ke Bung John Minofri Nazir. Terima kasih, Bung Jojo. Penjelasannya sangat lengkap, baik, dan banyak hal-hal baru yang kita ketahui dari sini tentang olahraga. Dan olahraga itu, kalau tadi saya tidak salah tangkap, kita dengan berolahraga sudah hampir melakukan semua tips yang disarankan dalam neuroscience untuk mencapai positivity. Nah, sekarang kita beralih ke Desni, pembicara kedua, yang akan menjelaskan tentang meditasi dan bersyukur. Sebelumnya saya akan membacakan, memberitahu siapa ini, ya. Desni Zakarias Jojo Raharjo. Atau nama lengkapnya saya lihat dulu, ya. Desni Zakarias Raharjo. Ya, begitu ya, Desni Zakarias Raharjo, ya. Desni sebenarnya sama dengan Jojo, tidak punya latar belakang pendidikan yang terkait dengan neuroscience. Cuma keduanya adalah pekerja keras, ya. Dan pembaca keras, dan peneliti. Peneliti keras, ya. Banyak membaca dan melakukan penelitian melalui buku, melalui dokumen. Sehingga pengetahuan, pengetahuan mereka berdua tentang neuroscience ini sangat luar biasa, ya. Kita ditularkan setelah dibaca, disamerikan, lalu kita mendapatkan pengetahuan yang banyak soal ini. Seperti tadi telah diulahkan sebagian oleh Jojo, ya. Nah, Desni, pekerjaannya sudah banyak, terutama di, kalau saya lihat ini, banyak kan di bagian keuangan, ya. Manajemen di lembaga asing, di UNDP, kemudian di strategi Asia, dan lain-lain, ya. Nah, juga... Nah, pendidikannya, sebenarnya, Desni adalah, seperti tadi saya sudah sebutkan, tidak ada hubungannya dengan neuroscience. Tapi saat ini, Desni sedang mengikuti pendidikan secara online, ongoing, ya, sedang berlangsung, untuk mengambil sertifikat of the science of well-being di Yale University. Yang kedua, mungkin berbarengan ini, ya. Di Leiden, ya. Untuk mendapatkan sertifikat on the misstiving mindfulness di University Leiden, ya. Sedang berlangsung. Pendidikan formalnya, sebenarnya, adalah di public relations, di London School of Public Relations, ya. Nah, namun demikian, Desni banyak mengikuti training, yang secara tidak langsung membentuk pengalaman yang panjang, dan pengetahuannya yang luas soal manajemen, keuangan, dan lain-lain, gitu. Sejak tahun 2018 kemarin, bersama Jojo, Desni mengalihkan perhatiannya secara penuh untuk pengembangan neuroscience di Indonesia. Ini adalah langkah suami-istri berdua menghabiskan waktunya untuk neuroscience. Dan kita bersyukur ada suami-istri yang melakukan hal seperti ini, karena kita mendapatkan banyak kebajikan dari yang mereka lakukan berdua. Silakan, Desni, dimulai. Selamat sore, Bang Jo, terima kasih. Selamat sore, Ibu, Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Oke, selamat sore lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Setelah tadi Jojo membagikan sederetan riset-riset neuroscience tentang olahraga, relationships, dan kebajikan, sekarang saya akan sambung dengan dua lagi tips, yaitu meditasi dan bersyukur. Meditasi sekarang dipraktikan oleh jutaan orang di seluruh dunia, apapun agama atau kepercayaannya. Mereka mempraktikan meditasi menurut apa yang telah didefinisikan oleh neuroscience. Meditasi dipraktikan oleh orang, berbagai macam orang, yang sudah berumur, masih muda, yang merasa punya masalah atau tidak, mereka yang sedang sakit atau sehat, anak-anak sekolah, atau mereka yang menginginkan memiliki prestasi yang lebih tinggi dan cemerlang. Neuroscience dan positive psychology menyebut kebahagiaan dengan kata positivity. Jadi, meditasi ini untuk memperoleh positivity. Satu fakta tentang otak kita adalah bahwa potensinya tidak ditetapkan atau dipatok sejak lahir. Kita dapat memperkuat dan meningkatkan fisik dan fungsi otak kita dengan cara-cara yang dulunya mungkin dianggap tidak masuk akal. Para ilmuwan melalui lebih dari seribu penelitian sepakat bahwa meditasi adalah brain changer, pengubah otak nomor satu. Meditasi adalah salah satu cara terbaik yang terbukti efektif untuk membangun otak yang lebih baik. Dalam sesi ini, kita akan mencoba melihat bagaimana meditasi meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana meditasi mengurangi depresi, mengubah respons kita terhadap stres, dan mengakhiri kecemasan. Bagaimana meditasi meningkatkan kreativitas, kekuatan otak, meningkatkan daya ingat, pembelajaran, dan kecerdasan. Bagaimana meditasi membuat kita merasa terhubung, membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia saat ini, dua hal menjadi kuncinya. Yang pertama tentu saja adalah menghindari tertular virus dengan menjaga pola hidup sehat dan bersih, mematuhi protokol kesehatan sampai pengobatan dan atau vaksin tersedia secara luas. Yang kedua, yang juga penting adalah bagaimana meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan untuk tujuan ini, studi-studi neuroscience telah menemukan bahwa meditasi adalah cara yang baik. Penelitian-penelitian tentang meditasi menemukan bahwa meditasi membantu mengatasi berbagai kondisi kesehatan, mulai dari insomnia kronis, sindrom iritasi usus besar, hingga migraine dan nyeri kronis. Meditasi telah terbukti mengurangi nyeri kronis hingga 57%. Bahkan para meditator ulung mencapai tingkat pengurangan nyeri hingga 90%. Scan MRI pada otak orang-orang yang bermeditasi menunjukkan peningkatan aktivitas di area yang mengontrol metabolisme dan detak jantung. Respons relaksasi dari meditasi membantu memperbaiki metabolisme, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan detak jantung serta gelombang otak. Meditasi juga meningkatkan antibodi, membantu menangkal penyakit dan infeksi. Sebuah studi mengkonfirmasi bahwa setelah diberikan pelatihan meditasi selama 8 minggu, sekelompok pekerja memiliki tingkat antibodi yang secara signifikan lebih tinggi daripada rekan-rekannya yang tidak bermeditasi, serta tingkat antibodi yang lebih tinggi daripada sebelum mereka memulai bermeditasi. Dalam penelitian yang lain yang menguji fungsi kekebalan tubuh, suntikan flu diberikan kepada dua grup. Grup pertama adalah orang-orang yang biasa bermeditasi, dan grup kedua adalah orang-orang yang tidak bermeditasi. Kemudian, tes darah yang diambil menunjukkan bahwa grup pertama yang bermeditasi memiliki tingkat antibodi yang lebih tinggi terhadap virus flu dibanding dengan yang kedua yang tidak bermeditasi. Lalu, meditasi juga merangsang bagian yang mengatur imun sistem di otak. Mindfulness meditation telah menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas listrik di prefrontal cortex, insula anterior kanan, hipokampus kanan, semua bagian yang mengendalikan positive emotions, awareness, dan kecemasan. Ini juga area otak yang bertindak sebagai pusat komando untuk sistem kekebalan tubuh Anda. Ketika dirangsang, mereka membuat fungsi sistem kekebalan tubuh lebih efektif. Ada lagi sebuah penelitian yang dilakukan oleh UCLA. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasien HIV positif yang melakukan mindfulness meditation tercatat memperlambat penurunan jumlah sel CD4 mereka. CD4 ini adalah sel-sel kekebalan yang memperlambat progression dari penyakitnya. Bagaimana meditasi mengurangi depresi, mengubah respon stres Anda, dan mengakhiri kecemasan. Stres kronis dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan memperburuk banyak masalah kesehatan lainnya. Meditasi membantu dengan mengurunkan respon stres tersebut. Ini hipokampus. Hipokampus adalah bagian kecil yang berbentuk melengkung di otak yang memainkan peranan penting dalam sistem limbik. Sistem limbik ini regulator emosi. Bagian otak ini juga mengatur motivasi, pembelajaran, dan memori. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Neuro Image Journal menemukan bahwa setelah hanya 8 minggu bermeditasi, hipokampus kiri dan kanan beserta berubah secara signifikan. Ketebalan syarafnya, kepadatannya, dan ukurannya secara keseluruhan. Amikdala. Sama seperti hipokampus, amikdala juga bagian dalam sistem limbik di otak. Amikdala ini berperan dalam pemrosesan rasa takut. Fight or flight mode. Tres pekerjaan, masalah uang, masalah dalam hubungan seringkali memicu respons ketakutan kita. Amikdala, bagian otak yang mengatur mode lawan atau lari, menjadi overly aktif. Pada tahun 2011, para peneliti dari Rumah Sakit Umum Massachusetts melakukan MRA atas 51 orang dewasa sebelum dan sesudah pelatihan meditasi mindfulness. Apa yang mereka temukan? Mengejutkan. Aktivitas listrik, lonjakan-lonjakan aktivitas listrik dalam amikdala primitif mereka telah secara signifikan terreduksi. Efeknya, sinyal yang dipencarkan itu menjadi lebih sedikit. Sinyal kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itu menjadi lebih sedikit. Lalu, tidak hanya sinyalnya yang lebih sedikit, tapi ukuran amikdalanya juga berkurang. Dan ini tidak butuh waktu bertahun-tahun. Mereka baru meditasi 8 minggu. Yang ketiga, meditasi juga meningkatkan kreativitas, kekuatan otak, daya ingat, pembelajaran, dan kecerdasan. Bagaimana caranya? Meditasi membuat kita lebih reseptif terhadap informasi. Melatih kita untuk menjadi lebih fokus, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan daya ingat. Sebuah studi yang dilakukan oleh tim peneliti di Harvard University menggunakan scan otak yang disebut FMRI, membuktikan bahwa 8 minggu pelatihan mindfulness, itu disebut Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, memang membawa perubahan-perubahan fisik di otak. Lagi-lagi di hipokampus, ini bagian otak yang membantu kita belajar dan juga berperan penting sebagai regulator emosi, seperti tadi sudah disampaikan. Ketika kita rutin bermeditasi, ketebalan kortikal di hipokampus meningkat. Ini yang menyebabkan orang yang rutin bermeditasi menjadi lebih fokus, lebih cepat menyerap informasi, dan lebih kreatif. Sebuah studi meta-analisis tentang efek meditasi mindfulness pada otak yang dilakukan oleh tim peneliti di University of British Columbia yang judulnya Apakah Meditasi Berhubungan Dengan Perubahan Struktur Otak menyimpulkan bahwa otak para meditator itu secara struktural berbeda dari otak orang-orang yang tidak bermeditasi. Misalnya, anterior singgulit kortexnya, area yang terkait dengan pengendalian impulse dan mempertahankan perhatian, ditemukan memelidiki lebih banyak masa jaringan. Sebuah studi di tahun 2016 juga mengumumkakan, mereka menemukan bahwa praktik meditasi pada manula ternyata memperlambat penurunan kemampuan kognitif mereka. Meditasi juga membuat Anda merasa terhubung, menjadi manusia yang lebih baik dan bahagia. Orang yang bermeditasi kehilangan rasa keakuannya ketika mereka sering melakukannya, merasakan kesatuan yang mengakibatkan kaburnya batas antara diri mereka dan orang lain, tanpa ada pembatasan ruang atau perjalanan waktu. Jadi, orang-orang yang rajin bermeditasi cenderung tidak mementingkan diri sendiri dan lebih menghargai perbedaan. Apa yang membuat kita benar-benar bahagia? Banyak orang percaya bahwa pencapaian dalam banyak hal menghasilkan hidup yang paling bahagia. Tapi penelitian mengatakan tidak benar. Menurut sains, orang bisa berbahagia dengan mempraktekan kebajikan. Meditasi melatih otak Anda menjadi baik dan compassionate. Sebuah studi di sekolah kedokteran UCLA yang banyak sekali dikutip menemukan bahwa insula anterior kanan dari para meditator menjadi sangat aktif saat bermeditasi. Ini kebetulan area otak yang sama yang kalau dilihat di scan itu senyala seperti pohon natal saat kita mempraktekan kebaikan dan kasih sayang. reaksinya sama. Apakah ini hanya kebetulan bahwa banyak pejuang humanitarian besar dalam sejarah juga ternyata adalah meditator yang baik? Kalau imun sistem kita baik, kita mampu mengendalikan kecemasan dan stres kita. Serta menjadi lebih fokus, lebih produktif, lebih inovatif. Kita sudah menambahkan positivity dalam hidup kita. Kita juga lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. merasa lebih baik dan bahagia. Kita menjadi orang-orang yang lebih resilient. Meditasi memiliki kontribusi yang besar untuk pencapaian itu. Nah, ini sekarang. Bagaimana caranya bermeditasi? Putting the words into action. Ketika kita bermeditasi, kita menanamkan manfaat yang menjangkau jauh dan tahan lama ke dalam hidup kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita menurunkan tingkat stres kita, mengenali rasa sakit kita, dan belajar untuk mengelolanya, kita terhubung dengan lebih banyak, kita terhubung secara lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Meningkatkan fokus kita dan yang terpenting, kita menjadi lebih baik kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya melakukan meditasi? Tidak serumit ya, mungkin Anda bayangkan. Semua orang bisa melakukannya. Tapi untuk catatan, meditasi ini, meditasi sekuler. Tidak berkaitan dengan praktek agama tertentu. Murni sains dan sekuler. Tapi sebelumnya, sebelum kita melihat bagaimana cara bermeditasi, mari kita lihat dulu beberapa pemahaman yang salah tentang meditasi yang seringkali menghambat orang untuk mulai melakukannya. Yang pertama, saya seorang meditator yang buruk jika saya tidak bisa menenangkan pikiran saya. Itu salah. Menekan pikiran tidak membawa kita pada pengalaman meditasi yang positif. Ketika kita membiarkan saja pikiran kita berkelana, kita sebenarnya sedang masuk kepada tingkat pemprosesan mental dan emosi yang lebih tinggi. Kalau dibiarkan saja dan fokus kembali pada nafas kita, kita akan masuk pada pikiran yang lebih tenang. Ini kedalaman yang lebih dalam daripada tahap istirahat ketika Anda tidur malam hari. Lalu, kesalahpahaman yang kedua adalah tidak ada cara yang benar untuk meditasi. Memang tidak ada cara yang benar-benar tepat, tapi tidak ada juga cara yang salah. Temukan saja cara yang paling membuat kita nyaman dan tidak menghambat proses dan lakukan itu. Yang ketiga, saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Banyak sekali orang yang melatakan ini, saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Tapi, tahukah Anda, hanya ada satu kegiatan yang akan mengembalikan waktu yang sudah Anda habiskan dan itu adalah meditasi setiap hari. Kalau Anda bermeditasi selama 10 menit saja, setiap hari selama 5 tahun, meditasi akan mengembalikan usia Anda sebanyak 7 tahun. Kita semua, manusia memiliki usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis itu bertambah setiap bulan. Kita ulang tahun setiap 1 tahun. Sedangkan, usia biologis Anda dipercepat atau diperlambat berdasarkan seberapa banyak stres yang Anda alami setiap hari. Jadi, Anda bisa saja berusia 40 tahun, tapi usia biologis Anda sama dengan manusia berusia 65 tahun. Kembali ke informasi bahwa meditasi bisa mengembalikan usia Anda tadi. Jadi, ketika, kalau Anda memulai bermeditasi pada usia 30 tahun dan melakukannya selama 5 tahun setiap hari, ketika Anda berusia 35 tahun, Anda akan memiliki elastisitas kulit, respon seksual, dan ambil pendengaran, serta visi dan memori versi diri Anda yang berusia 23 tahun. Anda mulai meditasi umur 30 tahun, melakukan meditasi selama 5 tahun, pada setelah 5 tahun, usia biologis Anda akan berusia 23 tahun. Jadi, masih merasa tidak punya waktu bermeditasi. Yang keempat, meditasi akan memecahkan semua masalah saya. Meditasi bukan pil ajaib yang dapat mengatasi semua masalah Anda. Ketika Anda menyempurnakan keterampilan meditasi mindfulness Anda, Anda akan melihat perubahan dalam cara Anda memahami hal-hal di sekitar Anda termasuk masalah. Ketika Anda memiliki fungsi otak yang maksimal, maka Anda bisa berharap untuk dapat memecahkan masalah Anda dengan lebih lancar. Sekarang caranya. Yang pertama, temukan dulu tempat untuk bermeditasi. Di mana saja yang menurut Anda nyaman dan tidak akan diganggu untuk beberapa menit. Tidak ada interupsi, tidak ada disruption. Yang kedua, duduk dengan nyaman. Jangan membayangkan Buddhist monk yang harus duduk posisinya seperti itu tidak perlu. Kita bisa duduk di atas sofa, bisa duduk di kursi dengan nyaman. Tidak perlu juga bersilah, bisa juga kakinya diturunkan ke bawah. Relax saja, punggung tegak, bahu, lengan, dan kaki yang juga relax. Kemudian, fokus pada nafas yang keluar dan masuk. Rasakan nafas Anda yang keluar dan masuk. Mulut, dada, perut, rasakan dada dan perut Anda yang naik turun. Kemudian, pikiran Anda mengembara. Biarkan saja, jangan dihalau, diperhatikan saja. Observe dan sadari bahwa ada pikiran-pikiran tersebut. Sadari bahwa mereka Anda tanpa memikirkannya. Setelah menyadari bahwa pikiran Anda melayang-layang, usahakan untuk mengembalikan fokus Anda kepada nafas Anda lagi. Start small, mulai dengan 5 menit saja. Pakai timer kalau bisa. Ini untuk mencegah Anda sedikit-sedikit memeriksa jam Anda. Setelah beberapa waktu, bisa ditingkatkan menjadi 10 menit, lalu 20 menit, dan seterusnya. Kuncinya, konsisten. Lakukan ini setiap hari. Tidak perlu memikirkan kualitas dari meditasi Anda dulu. Fokus untuk membuat ini sebagai kebiasaan baru yang baik dulu. Ini yang penting. Sabar. Jangan buru-buru ingin melakukan progres. Jadi, apapun tujuan awal Anda melakukan meditasi, praktek meditasi rutin bukan hanya membuat Anda merasa lebih baik, tapi memang menjadikan Anda lebih baik. Body, mind, and soul. Itu semua tidak dapat terjadi kalau meditasi tidak mengubah otak Anda. meditasi itu seperti latihan weightlifting, angkat beban untuk otak. Kalau otak Anda saja perlu dilatih, maka konsentrasi dan fokus yang diatur oleh otak juga perlu dilatih. Bagi para peneliti, penelitian tentang meditasi masih terus merupakan work in progress. Mereka masih terus meneliti manfaat yang berpotensi mengubah hidup dari praktek meditasi. Bagi kita, penelitian-penelitian ini memberi kita wawasan baru tentang bagaimana meditasi bekerja dan apa yang terhadap otak kita. nanti di kesempatan online discussion berikut-berikutnya kita akan membahas meditasi secara lebih detail lagi. Saya lanjutkan ya, bersyukur. Bersyukur adalah sebuah bentuk penghargaan atas apa yang bermakna bagi kita. Tentunya kita tidak perlu membahas apa yang bermakna bagi seseorang karena itu sangat-sangat relatif. Bersyukur juga praktek untuk menyadari apa yang positif pada diri Anda dan sekitar Anda. Tapi tahukah Anda bahwa bersyukur itu telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan fungsi otak dan kehidupan Anda? Ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bagaimana rasa syukur dapat mengubah otak Anda, membuat Anda lebih bahagia, meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, membuat Anda lebih produktif, dan meningkatkan kualitas relationships Anda. Dalam sesi ini kita akan mencoba melihat apa yang terjadi di otak kita ketika kita bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur menurut neuroscience? Ingin tahu apa yang terjadi di otak kita ketika kita bersyukur? Atau seperti apa otak orang-orang yang terbiasa mengucap syukur? Ketika kita bersyukur dopamin di otak kita, di tubuh kita meningkat. Ketika kita bersyukur hipotalamus membanjiri otak kita dengan dopamin. Sebuah studi yang dilakukan oleh National Institute of Health di Amerika menemukan bahwa gelombang dopamin ini menciptakan perasaan yang menyenangkan, yang memotivasi kita untuk mengulangi perilaku tertentu, termasuk mengucapkan rasa terima kasih lebih banyak lagi. Singkatnya, dopamin ini membantu kita merasa lebih baik. Dan pelitian menunjukkan bahwa ketika Anda merasa lebih baik, Anda lebih mungkin menyebarkan keposifikan Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, selain meningkatkan dopamin, bersyukur juga dikaitkan dengan peningkatan produksi serotonin. Ini yang ditulis oleh Dr. Alex Korb dalam bukunya, The Upward Spiral, Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time. Serotonin sering disebut bahan kimia kebahagiaan karena berkontribusi terhadap perasaan kesejahteraan, menstabilkan suasana hati kita dan membantu kita merasa lebih relax. Menurut Dr. Korb, memikirkan hal-hal yang Anda syukuri membuat Anda fokus pada aspek positif kehidupan Anda. Tindakan sederhana seperti bersyukur meningkatkan produksi serotonin di anterior simulate cortex. medial prefrontal cortex adalah area otak manusia yang terkait dengan belajar dan membuat keputusan. Dalam satu penelitian, scan FMRI dilakukan terhadap sekelompok orang yang diminta untuk mengingat apa saja yang membuat mereka bersyukur dan kelompok lain yang diminta tidak hanya untuk mengingat, tapi juga mengungkapkan rasa bersyukur tersebut. Ternyata, pada orang-orang yang mengungkapkan rasa bersyukur tersebut, hasil scan menunjukkan ada lonjakan aktivitas di daerah medial prefrontal cortex mereka. Jadi, manfaat lebih bagi prefrontal cortex bukan hanya dari bersyukur, tapi juga dari mengungkapkannya. Sekarang, sedikit banyak kita ketahui apa yang terjadi di otak kita ketika kita bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur kita. Satu hal lagi, ada banyak bukti ilmiah juga yang menunjukkan bagaimana rasa syukur tidak hanya dapat mengubah otak Anda dan membuat Anda lebih bahagia, tapi itu juga meningkatkan sistem ketebalan tubuh Anda dan membuat Anda lebih produktif, serta meningkatkan kualitas relationships Anda. Mengingat manfaatnya untuk otak dan kesehatan Anda, ada berarti kita menguangkan waktu untuk fokus pada menemukan hal-hal baik ini dalam hidup Anda. Coba perhatikan hal-hal berikut ini. Buat jurnal rasa terima kasih. Ini kesukaan saya. Simpan sebuah buku kecil di meja samping tempat tidur kita dan setiap malam sebelum tidur tulis tiga hal yang Anda syukuri hari itu. Anda juga bisa menyimpan di satu di laci meja di tempat kerja Anda untuk awal yang positif bagi hari Anda. Bagi yang lebih suka menuliskannya di laptop atau handphone, silakan saja. Yang nyaman saja untuk Anda. Kemudian, ucapkan terima kasih. Beritahu saudara, teman, atau karyawan Anda sesuatu yang Anda hargai dari mereka. Diberitahu ya. Kemudian, buat surat terima kasih. Ini juga salah satu cara untuk menguatkan rasa syukur. Tulis surat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa bagi Anda. Mereka bisa masih hidup atau sudah tidak ada lagi. Tulis surat. Lebih disukai dengan tulisan tangan di atas kertas yang bagus. Jelaskan apa yang sudah mereka lakukan. Bagaimana hal itu mempengaruhi Anda. Bagaimana perasaan Anda. Dan mengapa itu penting bagi Anda. Kemudian, Anda dapat menyimpan atau mengirimnya. Lalu, yang berikutnya adalah coba lihat diri Anda dicermin dan pikirkan sesuatu yang Anda sukai tentang diri Anda. Kalau mau diucapkan, lebih baik lagi. Lalu, duduk dan coba, coba kita duduk di tempat yang tenang dan pikirkan kapan sesuatu berjalan dengan baik. Bagaimana rasanya. Latihlah perasaan itu setiap hari selama sembuh. Lalu, sebaliknya, coba ingat lima hal buruk yang pernah terjadi pada Anda. Hal buruk yang pernah terjadi pada Anda. Dan coba ingat, lima hal baik yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk tersebut. Susah ya, tapi pasti bisa. Saya jadi teringat ajaran orang-orang tua dulu. Mereka selalu memiliki nasihat dan aturan untuk menjalani kehidupan yang baik. Salah satunya adalah nasihat seperti bersyukur atas apa yang kamu miliki atau hitunglah berkanmu. Sekarang kita senang, kita tahu bahwa penelitian-penelitian neuroscience tentang bersyukur membuktikan apa yang dikatakan para orang tua itu benar. bersyukur itu ternyata baik buat kita. Saya rasa sekian dulu. Ini paparan tentang bersyukur dan meditasi. Saya kembalikan kepada Bang John. Bang John. Terima kasih banyak Disney dan atas pengaparannya yang sangat menurut saya sangat jelas ya. Mantap. suaranya juga enak. Artikulasinya bagus. Saya menangkapnya dengan sangat baik ya pemaparannya. Sebelum melanjutkan, saya ingin memberikan sedikit ringkasan bagi yang tadi terlambat atau apa yang belum bisa apa namanya tadi yang telah datang sehingga tidak bisa mengikuti semuanya. sebentar ya. Saya buka contekan dulu ya. Nah, Jojo dan Disney pada dasarnya mengurahkan isi bukunya tentang resilient yang lebih lengkap ya, lebih detail. Jojo mengurahkan tentang altruism atau kebajikan, kemudian relationship atau siaturahmi dan olahraga. Nah, pada Jojo memberikan pengantar tentang bukunya itu dan diskusi yang lalu dan yang sekarang adalah lanjutan dari diskusi yang lalu atau seminar yang lalu atau lebih detail tentang bukunya tentang resilience yang lebih pada gampang untuk dipraktikan. Jadi, lebih spesifik ya sekarang gitu. Jojo mulai dengan menjelaskan tentang kebajikan apa itu kebajikan dan manfaatnya dan lain-lain. Kemudian setelah tentang kebajikan Jojo menjelaskan juga pengetahuan yang lebar tentang relationships juga tentang di dalam ini dikategorikan beberapa teman beberapa kelompok pertemanan dan katanya tadi ada 150 orang saja ya seorang itu memiliki teman dalam bukunya dan itu cukup banyak padahal di Facebook kita punya sampai 5.000 teman lalu Jojo juga menjelaskan tentang olahraga dan ini bagian yang menarik menurut saya olahraga dengan kita berolahraga kita sebenarnya menjalankan semua hal yang semua hal tentang positivity yang diajarkan atau disampaikan oleh Jojo dalam olahraga dalam olahraga ada relationship ada rasa bersyukur kemudian ada meditasi dan lain-lain nah cuma pertanyaannya barangkali dari saya nanti adalah olahraga seperti apa yang dimaksud lebih jelas ya so olahraga itu kan kalau di Indonesia banyak ya main catur juga olahraga kemudian apakah juga olahraga maksudnya kompetisi apakah exercise gitu ya dan lain-lain mungkin saya ingin minta penjelasan soal ini lebih lanjut nantian nah kemudian setelah olahraga setelah Jojo dilanjutkan oleh Disney menjelaskan tentang Disney selalu mulai dari manfaatnya apa gitu ya bagaimana penjelasan ilmu meditasi dan bersyukur lalu bagaimana cara melakukannya dari urainya tadi saya menangkap bahwa ini adalah kebiasaan yang sangat baik kalau kita lakukan secara terus-menerus bahkan meditasi itu bisa mengurangi umur psikologis ya bukan umur umur apa tadi namanya itu ya kalau ada umur kronologis dan satu lagi umur umur biologis yang membuat kita umur biologis ya membuat kita lebih terlihat lebih mudah oke selanjutnya adalah saya ingin mengajak para peserta dari seminar ini untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apapun tadi saya sudah melihat ya beberapa pertanyaan ya dari misalnya tadi dari dari ada yang minta tadi saya lihat bagaimana itu membuat catatan ada contohnya enggak gitu ya barangkali disini bisa nanti saya share nanti saya share ya ada fotonya screenshot atau apakah dengan kalimat bagaimana gitu itu akan lebih menjelaskan dan lebih gampang untuk ditaktikan oleh orang-orang silahkan oke nanti aku sebentar dicari ya linknya ada linknya itu ada guide-nya gimana caranya buat gratitude journal lalu prompts-proms apa aja yang sebaiknya di untuk starternya sebentar aku cari sebentar nanti aku share ya mungkin halo kedengeran saya kedengeran oke oke barangkali jadi ingin menambahkan atau gimana ya ada tadi pertanyaan dari Bung Jan ya tentang olahraga apa yang bagus apakah olahraga yang mengandung kompetisi gitu atau catur apa termasuk ke olahraga gitu ini pertanyaan konyol ya catur tapi saya kira gini olahraga yang bagus itu olahraga yang mengundang interaksi dengan orang lain gitu orang lain yang berolahraga atau orang lain yang gak berolahraga jadi ya bisa aja ping pong itu mengandung kompetisi tapi ada interaksi kan ada penonton di sekitarnya gitu ya yang bisa bikin kita ketawa atau bicara ngobrol dan lain-lain juga beri semangat pada kita renang juga mungkin termasuk yang banyak mengundang interaksi karena kita bertemu dengan orang lain gitu tapi saya kira olahraga yang penting itu sebenarnya bergerak dan tadi ya ada interaksi jadi main sepeda jalan-jalan cepat atau jalan-jalan aja jogging tentu boleh ya gitu ya bagi yang 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 mampu melakukan karena gak semua orang mampu jogging gitu ya ada orang-orang yang tua barangkali karena gak pernah jogging bakal sulit untuk memulai jogging jadi jawaban untuk pertanyaan Bung Jon itu apa olahraga yang bagus saya kira itu dengan kriteria itu dia membuat kita bergerak gitu dan ada interaksi gak perlu ada kompetisi tapi kalau ada kompetisi juga gak apa-apa kalau bagi yang mampu gitu ya disini ada salah satu peserta yang hadir nih namanya Bung Andri Adam itu yang tangannya didipat di depan dadanya ganteng kan dia tuh dia ini olahragawan yang sepeda sih sebenarnya ya dia sangat lari juga sebenarnya termasuk yang cukup gila gitu saya bilangnya gila karena berat karena kalau dia melakukan olahraga itu ada tanjakan-tanjakan yang berkilo-kilometer dia bisa satu hari bisa sampai berapa 30 km lebih ya kayaknya lebih ya karena di Jakarta misalnya Jakarta kemana ke puncak dia biasa lakukan gitu silahkan Bu Andri barang kalian ditambahin sorry ya kalau terima kasih saya lagi baru aja berarti naik motor jadi menepi tutang S pelapamu gak apa-apa gak apa-apa oke kedengaran itu yang tadi Jojo bilang kalau salah satu fungsi salah satu manfaat dari olahraga kan sebenarnya membantu kita lebih sehat lebih sehat itu tujuan utamanya tapi ternyata ada efek lain yang saya baru tahu belakangnya ternyata ada hormon yang keluar saat olahraga kenapa kita bisa jadi bahagia efektif olahraga itu ternyata terjawab ada yang namanya endorfin ada namanya tadi dopamine ya Jojo ya kalau tahu benar ya 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 betul itu keluar tidak kita bisa kontrol memang tapi kalau tadi Bung John tadi tanya olahraga macam apa kalau saya saya olahraga macam apa yang bisa membantu untuk bikin saya lebih happy dan bahagia atau sehat olahraga yang memacu apa namanya heart rate jadi kita bilangnya adalah kardio itu loh Bung John kurang lebih kayak gitu yang saya tantep ya jadi memang olahraga kardio itu membantu kita memacu memicu hormon hormon itu keluar di kilometer tertentu atau di speed tertentu nah saya ngerasain itu dan itu yang bikin saya jadi edikit sampai saat ini ingin ingin kembali lagi ke titik itu lagi besok gitu atau rusak atau hari a weekend karena nikmat sekali dan setelah itu saya lebih produktif semuanya lebih nyaman dikerjakan enjoy gitu bener-bener nah itu saya rasakan akhirnya sekarang setiap minggu minimal harus kardio saya harus dipacu maksudnya di titik itu let's say heart rate saya saya ketika pakai jam ada heart rate monitor saya pantau disitu kalau saya heart rate saya sudah di 150 atau 160 berarti itu saya sudah sampai di titik yang membuat saya bahagia atau senang atau lebih produksif itu itu kalau dari sisi saya dari sisi olahraga mungkin dari sisi beribadahnya atau apa kebetulan saya muslim jadi connect banget dengan yang disini tadi bilang kalau kita malahan diwajibkan diwajibkan itu dalam artian memang harus untuk sembahyang lima kali dalam sehari itu buat saya kok connect dengan yang disini bilang tadi disitu ada meditasi disitu benar-benar harus suasana yang hening senyap dan bersih semua badan kita lingkungan kita bersih harus itu wajib juga dan kita disitu 15 menit ada gangguan jaringan barangkali ya dari Andri ya ini di parung apa? bukan saya kali ya halo tapi cukup jelas cukup terdengar kedengeran ya nah itu yang saya rasakan kalau kalau memang di connect di hubungan dengan dengan yang tadi disini bilang beribadah ternyata di kegiatan aktivitas ibadah saya yang lima kali sehari itu ada stretching ada meregangkan tubuh saat itu gitu ditekuk kaki segala macem dan itu 15 menit satu kali itu cukup buat saya bermeditasi galius olahraga jadi connect sekali dan dipaksa diharuskan lima kali jangan sampai lewat nah itu buat saya salah satu kelebihan lagi di samping weekend saya yang saya pacu heart rate dan so kalau disimpulkan memang benar yang Desi Desi sama Juju bilang bikin hidup lebih menyenangkan dan happy dari saya mungkin begitu thank you ya terima kasih Mas Andri Adam penjelasannya dan sharingnya memberikan kesaksian tentang manfaat olahraga dan juga sholat yang dikatakan dengan meditasi jadi kalau boleh saya simpulkan dari olahraga ini olahraga ini maksud oleh Jojo adalah olahraga yang menggerakkan tubuh ya atau apa mungkin eksersis ya maksudnya tenangkan olahraga biasanya dalam bahasa Inggris kan juga disebut sport sport itu pada dasarnya kadang-kadang tidak harus menggerakkan tubuh itu adalah lebih dekat pada melatih sikap mental untuk sportif kan ya nah sport ini adalah olahraga yang menjadi yang dipertandingkan dalam olimpiade misalnya ya dalam misalnya sea game sport gitu nah itu adalah olahraga yang dilakukan oleh olahraga profesional mereka mencari prestasi tujuannya adalah naik podium untuk menerima medali apakah apakah memang begitu Bung Jojo jadi olahraganya adalah olahraga eksersis yang tidak mengejar prestasi tapi untuk endurance seperti tadi dikatakan oleh Andri Adam dibersepeda ya yang menggerakkan tubuh Bung John saya kira seperti yang digambarkan oleh Bung Andri tadi ya juga yang mengundang interaksi dengan orang lain gitu olahraga seperti itu yang menurut neuroscience sebaiknya dilakukan benar betul ya tadi sport itu seperti main bridge ya itu juga termasuk olahraga di olimpiade ada tapi bukan olahraga yang seperti itu barangkali olahraga yang mengundang interaksi dengan orang lain di sekitarnya dengan teman atau semua yang bergerak tentu karena seperti Bung Andri Adam bilang pada kondisi tertentu misalnya dia berlari atau bermain sepeda setelah berapa menit atau setelah heart rate-nya berapa maka endorfin dopamine serotonin serotonin itu keluar olahraga yang seperti itu yang membuat jadi olahraga yang bergerak yang kalau tadi Bung Andri bilang kalau nggak salah setelah heart rate-nya berapa atau setelah berapa menit atau setelah kalorinya keluar berapa maka akan terpicu keluarnya hormon endorfin dopamine serotonin dan sebagainya jadi olahraga yang seperti itu yang disebut oleh neuroscience bagus dilakukan karena akan memberikan positivity yang cukup besar saya kira cukup sangat jelas sih Desni ingin menambahkan iya kalau saya boleh tambahkan kan ini bicara olahraga Jojo bilang tadi kita-kita ini maaf awam yang berolahraga untuk berlatih tapi ada fenomena baru sekarang beberapa tahun belakangan ini justru atlet-atlet profesional yang terbiasa berkompetisi sekarang mereka mempraktekan meditasi mereka sebelum bertanding sebelum berlatih pun meditasi atlet-atlet besar seperti almarhum Kobe Bryant itu meditator ulung jadi semuanya interconnected karena tujuannya sama tidak bisa hanya melakukan yang satu dan meninggalkan yang lain itu aja sih kayaknya ya oke melarik tambahannya disini sekarang kita tadi Bung Andri Adam juga menjelaskan bahwa dia adalah menjalankan sholat 5 kali sehari dan disitu ada gerakan stretching konsentrasi dan lain-lain ya nah apakah ada penjelasan dari disini agama praktik agama ya itu dari muslim dari yang lain juga yang yang mirip-mirip artinya kalau mereka menjalankan ibadah ritualnya sekaligus sebenarnya mereka sudah menjalankan meditasi yang baik mungkin ada penjelasan dari disini ya ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap spiritual seperti berdoa lalu kemudian kalau berdoa orang teman-teman yang muslim juga kan sholat ya ada yang tadi dibilang oleh Andri dia juga ada stretching membungkuk berdiri jongkok menunduk lalu orang Kristen berdoa lalu mengucap syukur itu semua hal-hal yang selama ini kita anggap spiritual tapi berdasarkan penelitian para saintis neuroscientis terutama ditemukan bahwa ternyata aktivitas-aktivitas spiritual ini yang selama ini kita lakukan sebagai hal yang biasa itu ternyata membawa aktivitas otaknya itu yang terjadi lonjakan-lonjakan di otak kita rewiringnya ketika kita berdoa ketika kita mengucap syukur itu sama ketika kita berdoa itu sama dengan ketika kita bermeditasi aktivasi-aktivasi di otaknya hormon yang dilepaskan neuron-neuron yang aktif bagian-bagian otak yang kemudian menjadi lebih aktif lebih-lebih tidak membesar atau mengecil dalam mengecil hipokampus dia membesar itu sama jadi ketika kita berdoa yang dalam sekali zikir yang dalam itu itu sama sensasinya dengan ketika kita bermeditasi artinya hal-hal yang kita anggap spiritual selama ini adalah ilmiah jadi bukan mengilmiahkan spirituality atau sebaliknya tapi memang demikian adanya kayaknya begitu Bang Jan oke saya balik ke tadi pertanyaan dari Wita Marlon tentang contoh catatan membuat catatan itu barangkali disini bisa lebih detail lagi ya disitu saya juga belum buka linknya seperti apa mungkin bisa dijelaskan apakah membuat catatan seperti kita membuat cerpen misalnya atau seperti summary beberapa paragraf atau catatan seperti curhat atau catatan harian atau bagaimana sebagusnya atau seperti apa yang dilakukan oleh disini disini melakukan bagaimana disini mencatat itu oke namanya itu gratitude journal journal itu kan kita menuliskan apa yang kita rasakan hari ini saya merasa senang karena atau bahagia karena saya bisa menyelesaikan satu hal yang penting atau satu tugas penting di kantor saya satu proyek yang penting atau saya hari ini saya berbahagia sekali atau bersyukur sekali karena saya bisa bertemu tante saya yang sudah sekian lama saya tidak tidak temui dan apa yang dirasain apa yang dirasakan bagaimana kerinduan itu terpuaskan setelah kita bisa berbicara apa saja yang kita merasakan kita syukuri disini kita coba tuangkan dalam bentuk tulisan karena kalau dirasakan saja nanti cepat hilang tapi kalau kita mencatatnya menuliskannya efeknya lebih everlasting daripada kalau hanya diingat-ingat mau ditambahkan nggak Jo saya coba tambahin ya kadang disebut gratitude journal kadang disebut positive journal banyak neuroscientist atau positive psychologist yang meneliti ini gitu tapi pada dasarnya mereka menyebut bahwa kegiatan ini menulis jurnal positif ini adalah untuk melatih kita menyadari apa yang positif pada diri kita dan apa yang positif di sekitar kita ini juga termasuk banyak penelitiannya ternyata ternyata cenderung lebih gampang menyadari apa yang negatif pada diri kita juga pada orang lain gitu nah dengan menulis jurnal melatih kita untuk selalu menemukan bahwa sebenarnya kita punya yang positif orang lain juga punya yang positif atau sekitar kita ini selalu ada yang positif tapi kita terbiasa untuk menyadari yang negatif itu karena memang sudah nature kita ini mungkin karena kita harus waspada gitu ya kebiasaan seperti waspada pada hal-hal yang berbahaya atau yang bisa merugikan kita gitu itu bagus sebenarnya karena nature yang seperti itu tapi ada satu tingkatan itu kemudian menjadi tidak menguntungkan nah neuroscience menemukan caranya untuk supaya kita tidak terlalu sering apa namanya lebih mudah menyadari apa yang negatif tapi menyadari apa yang positif nah jadi bersyukur yang diajarkan oleh agama semua agama ya gitu ternyata dibenarkan oleh riset-riset neuroscience terakhir sekarang ini gitu bahwa penting sekali kita mensyukuri apapun gitu tapi dengan cara yang lebih spesifik disebutkan dalam riset-risetnya apa yang kita tulis dalam jurnal positif itu yang kita tulis misalnya paling gampang gitu ya dalam 24 jam terakhir kita ingat-ingat apa sih yang positif kemarin gitu ya kemarin atau dalam 24 jam terakhir gitu kalau bisa menulis tiga hal yang positif itu bagus tapi kalau cuma bisa satu bagus juga nggak masalah gitu yang penting itu kita lakukan rutin setiap hari nanti menurut risetnya katanya lama-lama kita menjadi terbiasa lebih mudah kemudian menemukan apa yang positif gitu pada diri kita ada atau orang lain gitu yang kalau dalam bahasa agama disebut bersyukur gitu jadi begitu apa yang positif pada diri kita pasti saya nggak perlu mengajarkan karena kita akan coba sendiri dan kita akan bisa merasakan bahwa itu memang susah gitu saya pernah kurang sehat gitu ya dan mencoba dengan lebih giat saya sebenarnya cukup rutin menulis itu meskipun hanya satu hal positif yang saya cari dan saya tulis gitu setiap hari tapi pada saya kurang sehat saya menulisnya lebih banyak lagi gitu sama seperti meditasi meditasi juga begitu kalau saya lagi kurang sehat saya akan melakukannya lebih sering dalam satu hari dan syukur itu membuat saya menjadi cepat sehat lagi gitu dan yang paling apa namanya saya bilang bagus itu adalah saya lebih bersemangat gitu mengerjakan apapun gitu lebih optimis dalam hal apapun juga gitu jadi ini saya coba jelaskan kasih tambahan untuk jelasan seperti itu tentang jurnal positif atau gratitude jurnal namanya bisa macam-macam karena ada banyak neuroscientist atau positif sarkologist yang melakukan riset ini begitu oke sekarang apa saya juga ingin bertanya soal ini masih soal menulis-menulis ini surat terima kasih yang yang tadi diuraikan oleh Desni saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjutnya tentang kita harus membuat surat terima kasih kepada orang lain yang apa ya yang bagaimana orang itu mempengaruhi kita kita berterima kasih kepada dia dan mengapa itu penting perbuatannya atau ucapannya atau keputusannya yang membuat kita berubah gitu ya nah sebenarnya surat ini kita tunjukkan kepada siapa misalnya kalau kita kategorikan kepada kelompok teman yang tadi dijelaskan oleh Bung Jojo kan ada relationship dengan lima kelompok itu ya saya lupa istilah-istilah tapi yang dekat yang jauh yang sampai yang kelompok kelima itu kan ada gradasinya ya nah apakah misalnya kepada atasan kita ya kita sudah naik gaji lalu kita tulis surat gitu kalau kita naik gaji kan pengaruhnya besar ya buat kita apakah termasuk hal-hal begitu atau juga misalnya kepada presiden misalnya presiden sudah memutuskan sebuah kebijakan membangun tol misalnya tol itu sudah selesai sehingga kita bisa pulang misalnya ke Jawa Tengah itu yang tadinya tiga hari sekarang bisa tujuh jam gitu kita kan orang saya senang sekali dan kita bersyukur dan kita mengucapkan terima kasih apakah kita perlu gitu ya menulis surat kepada presiden terima kasih bahwa saya sudah sampai di kampung saya hanya dengan tujuh jam dulu bisa tiga hari gitu nah saya ingin lebih detail Disney menceritakan soal ini silahkan iya iya ilang sebentar ya saya dengar bukan ini aku ilang file-nya sebentar jadi kembali lagi aja gak usah gak usah dilihat tujuannya mengucap syukur kan tadi kan kita tahu kan ketika kita mengucap syukur kita merasa diri kita juga diuntungkan ketika kita mengucap syukur ketika kita bersyukur kita merasa baik kita merasa we feel good gitu dan kita akan cenderung untuk melakukan lebih banyak lagi keperbuatan baik nah ini amat sangat relatif gitu yang tadi Bang John bilang gitu ya kalau memang merasanya itu membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita silahkan silahkan aja tapi siapa yang menurut kita membawa perubahan besar bisa satu dua bisa banyak saya contohnya kalau saya diminta untuk saya pengen sekarang bikin surat ucapan terima kasih buat siapa saya mau buat surat buat ibu saya ibu saya almarhum udah gak ada tapi saya mau mengingat lagi ada banyak sekali perubahan yang beliau buat dalam kehidupan saya yang baru saya sadari sekarang ketika beliau udah tidak ada saya baru sadar gitu uh mama ini banyak sekali buat hal baik buat saya gitu ya nah saya buat aja sekarang gitu mama saya gak akan saya kirimkan surat tapi itu membantu saya mengaktifkan lagi bagian-bagian di otak yang saya tadi kalau saya bersyukur dan itu buat saya big deal buat saya besar saya akan tulis surat untuk ibu saya perubahan apa yang setelah dia buat dalam hidup saya seperti itu Bang John jadi terserah relatif sekali tapi yang membawa pengaruh banyak dan hanya kita yang bisa merasakan jadi sebenarnya surat terima kasih itu tidak perlu kita kirimkan tadi kan saya bilang bukan buat apa kita membangun relationship dengan orang yang berjasa kepada kita lalu kita katakan kepada dia bahwa kita berterima kasih akan lebih akan lebih baik kalau akan lebih baik kalau memang orangnya masih ada dan kita mau kirimkan ke orangnya tapi kalau tadi di riset yang saya baca bisa juga orang yang sudah tidak ada seperti tadi saya bilang ibu saya jadi terserah saja itu sangat relatif sekarang saya tambahkan ketika menyampaikan terima kasih kepada orang yang sebenarnya sudah tidak ada atau dia tidak menerima ucapan terima kasih kita itu sebenarnya seperti tadi saya bilang bahwa great chichet itu adalah satu kegiatan untuk menyadari ada hal-hal positif pada diri kita atau orang lain dalam kasus Desney tadi kan dia menyampaikan rasa terima kasih kepada ibunya yang sudah tidak ada jadi dia merasakan atau menyadari sekarang ada hal positif dari ibunya dan itu diungkapkan melalui tulisan secara spesifik nah itulah tujuan dari menyampaikan rasa terima kasih walaupun tidak disampaikan atau orangnya tidak ada tujuannya bagi kita sendiri sebenarnya bukan bagi orang yang ditujukan tadi jadi seperti itu itu saja saya ingin apa namanya menambahkan atau nanti minta tanggapan juga sekarang ini kan ada media sosial dan saya banyak sekali membaca bagaimana orang-orang itu menuliskan di facebook di twitter di instagram tentang rasa syukur dia rasa kebahagiaan dia atau ucapan terima kasih kepada orang lain yang telah membuat dirinya lebih happy lah ya katakan gitu ya dan itu disebutkan apa seperti tadi disebutkan oleh Disney mengapa perbuatan orang lain atau anaknya atau tetangganya atau temannya itu penting buat dia disitu detail gitu dituliskan nah saya sering membaca itu di facebook instagram apakah itu termasuk dari yang tadi dijelaskan suaranya suaranya kok hilang ya bang john ya halo hilang ya halo udah tadi tidak apa tidak jadi pertanyaannya begini saya dengar saya dengar apakah kegiatan di media sosial seperti facebook menyatakan terima kasih itu adalah sama dengan kegiatan graduate journal itu tadi pertanyaan begitu berangkat ya ya kira-kira begitu apakah itu bisa menggantikan atau itu bagian juga dari graduate journal di satu riset yang saya baca memang karena risetnya baru-baru ini dia menyebutkan gunakan media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasih bahkan pada orang yang puluhan tahun yang lalu yang tiba-tiba kita ingat dulu dia pernah melakukan sesuatu yang bagus walaupun kecil kita ucapkan terima kasih melalui media sosial jadi risetnya bahkan menyatakan itu jadi benar seperti tadi Bung Jan tanya bahwa apa yang dilakukan dalam melalui media sosial itu cukup bagus ini ada Tante Erna disini kalau tadi saya sudah menjawab pertanyaan itu barangkali Tante Erna kayaknya mau menyampaikan sesuatu yang ingin sharing bertanya silahkan silahkan Tante Erna micnya belum dinyalakan itu Tante Erna saya menjelaskan ingin menjelaskan atau ingin tambahkan penjelasan Desni tadi bahwa Desni saat ini baru sadar bahwa ibunya melakukan banyak untuk Desni dan dia mengucapkan terima kasih dalam bentuk tulisan ada persamaan dengan saya saya juga membuat catatan-catatan tapi untuk suami saya dan itu sudah sampai 11 jilid buku tebal dari beliau meninggal sampai saat ini itu pun seperti Desni saya baru menyadari bahwa betapa banyak dia mengajar saya sampai saya menjadi seorang wanita yang tangguh seperti sekarang ketika saya mendengar itu penjelasan Desni saya terenyuh juga bahwa dan bersyukur ya bahwa saya juga melakukan hal itu sehingga kesedihan itu terobati karena saya merasa bahwa kesedihan ini tidak akan terobati seumur saya sampai nafas saya penghabisan tapi ketika saya menulis seperti yang tadi Desni katakan itu memberi saya kesembuhan kesembuhan atas luka yang begitu dalam jadi ketika saya bertemu dengan Jojo pertama kali dan Jojo menjelaskan sedikit tentang positivity ini saya sangat bahagia makanya setiap kali kalau diundang oleh Jojo dan Desni saya pasti akan hadir meskipun saya hanya menjadi pendengar saja mungkin hanya itu sedikit dari saya terima kasih terima kasih Tante Erna saya jadi ingin bertanya terima kasih Tante Erna 11 buku ya ditulis itu seberapa tahun ya dan bukunya tulis tangan atau diketik atau bagaimana mungkin bisa lebih detail enggak ceritanya tulis tangan tulis tangan wow mungkin karena itu ada selalu pada saya dekat dengan saya maka mungkin bisa saya sebentar saya mungkin tambahkan Tante Erna ini dulu librarian di British Council ya British School British School jadi dia banyak membaca dan lain-lain gitu maaf ada di atas buku itu ada selalu dekat saya dan setiap hari saya menulis itu sudah hampir 8 tahun suami saya meninggal 11 buku ya bukunya sebesar apa itu Tante Erna apakah anak kecil apa kita dulu SD karena ada bukunya cuma berapa 20 halaman apa berapa halaman apa Pak John seperti setengah A4 paper A4 paper setengah dan tebalnya ya sebegini tebalnya mungkin tebalnya 3 atau 4 cm tebal sekali tebal sekali ya ya tebal sekali tadi saya berpikir karena kalau Jojo tidak menanyakan tidak akan saya jelaskan saya berpikir dalam hati sebentar saya ingin mengirimkan fotonya untuk Desni tapi kebetulan Jojo menanyakan saya apakah saya mau beri tambahan ya terpaksa saya ceritakan semua kita senang dengarnya Tante Erna dan ikut apa namanya Tante Haru jadi mungkin ini juga suatu obat untuk mereka-mereka yang baru kehilangan seseorang dan merasa begitu begitu dalam ya penderitaan batinnya mungkin itu bisa membantu ini Tante Erna biar agar lebih saya memahami dan meresapi lebih baik bisakah Tante Erna menceritakan satu sekuen atau satu bagian atau cuplikan dari buku itu yang Tante Erna ingat bagaimana menuliskannya tentang apa gitu ya sehingga bisa lebih saya bisa lebih menghayatinya dengan lebih baik gitu dan saya tahu saya bisa meniru ya tulisan pertama sebetulnya saya baru realize bahwa dialah yang mengajar cinta untuk saya saya tidak mengenal cinta ketika kami baru in relationship saya tidak mengenal itu dan ketika dia meninggal baru saya berpikir bahwa betapa banyak cinta yang dia ajarkan pada saya ya begitu banyak dan dalam yang diajarkan pada saya menarik sekali ya jadi pengen ikut-ikutan itu luar biasa itu menurut saya itu perlu ketekunan yang luar biasa dan disiplin yang tinggi cuma masalahnya kalau bagi saya dan mungkin kebanyakan orang lain yang sudah tidak biasa menulis dengan tangan itu 5 baris pertama tulisannya masih kebaca kemudian baris ke-6 dan seterusnya sudah susah dibaca jadi mungkin harus pakai komputer tapi itu mungkin terjadi pada diri bungjon tulisannya jelek tapi ternyata itu bagus sekali ternyata apa namanya cocok dengan riset neuroscience ya ternyata dibenarkan padahal mungkin ternyata karena menulis itu belum baca bahwa ada riset neuroscience yang mendorong itu untuk dilakukan belum salah sekali ketika sedikit penjelasan beberapa setahun yang lalu mungkin ya Jo yang di rumah nah itu baru saya berpikir wah kok serak ya gitu kok sama ya saya pikir gitu dan tanpa tanpa saya ketahui tanpa saya ketahui bahwa apa harus menulis gratitude tanpa saya ketahui saya buat itu setiap hari dan itu yang membuat saya kembali ya kembali ya ya bagus menuliskan hal yang menyenangkan itu mudah ya kan kalau bikin menulis hal yang menyenangkan saya tadi senang karena saya dapat ini saya berhasil ini itu gitu tapi menulis out of grief atau menulis dari suatu hal dari keadaan yang tidak menyenangkan atau menyedihkan mencari hal baik dari hal yang tidak menyenangkan atau menyedihkan itu baru gratitude dalam arti sebenarnya kita lama-lama jangan sampai kita manipulasi seolah-olah kita senang terhadap kenyataan itu padahal itu sebenarnya pahit misalnya ada bedanya real gratitude dan toxic positivity bang John ada bedanya kalau toxic positivity itu buta pokoknya semuanya positif kalau real gratitude adalah dia menyadari dia menerima ini hal tidak menyenangkan saya ditinggalkan suami saya sedih banget grief dan tahu bahwa grief saya ini duka saya ini tidak ada expiry date-nya jadi itu kan itu disadari dirasakan tapi belajar untuk juga melihat hal baik dari itu itu gratitude jadi toxic positivity itu buta apa namanya ngotot aja pokoknya ini baik lah positif vibes terus itu belum tentu jadi kalau nanti kita google toxic positivity dan real gratitude ketemu contoh-contohnya ini salah satunya Tante Erna melihat hal baik dari hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya ini usulan aja buat Desti dan Jojo barangkali Tante Erna ini bisa dijadikan testimoni ya oke buat catatan dan surat terima kasih dan saya kira itu luar biasa jadi apa testimoni yang real ya dan sudah dilakukan tanpa disadari fungsinya atau manfaatnya secara neuroscience sejak dulu belakangan setelah bertemu dengan Jojo dan Disney baru menyadari bahwa ini klop ya dengan neuroscience yang memberikan dampak positif banyak banget gitu jadi ini testimoni yang bagus sekali menurut saya kalau misalnya Jojo dan Disney masukkan dalam dalam bukunya satu bab contoh apa testimoni yang real oke apakah ada pertanyaan lain dari peserta misalnya dari Vika ada Vika Melani disini berangkali dia mau memberikan komen Vika itu anak saya Batam Vika itu anak saya anak sub silahkan silahkan Mbak Vika kalau barangkali ada pertanyaan atau tanggapan sharing sesuatu lah ya ya itu anak saya Pak John di Batam ya sambil menunggu sambil menunggu Vika ya sorry sambil menunggu Vika Melani ini memberikan tanggapan atau pertanyaan mungkin saya mau nambahkan sedikit tentang riset-riset neurosains yang mengejutkan gitu ya apa namanya dulu kita nggak sangka kebanyakan yang kita sudah lakukan terutama yang didorong oleh agama gitu ya atau baik atau kegiatan-kegiatan baik itu ternyata diberikan justifikasinya oleh neurosains melalui risetnya tentu ya kita tahu meditasi itu kan dilakukan oleh banyak orang ya itu usianya lebih dari 2000 tahun kadangnya meditasi itu sudah ada sejak lama gitu ya dan kenapa orang melakukan itu gitu dan kemudian kebanyakan orang yang mempraktekan itu untuk waktu yang panjang terkenal dengan kedamaiannya gitu ketenangannya dan lain-lain gitu ya bahkan ternyata di riset ditunjukkan bahwa orang yang rajin meditasi bagian ture frontal kortex kortexnya dia membesar gitu yang tadi seperti di Albert Einstein ternyata Albert Einstein adalah orang jenius gitu ya jadi apa namanya saya lagi sambil menunggu Vika ini saya tambahkan gitu ada riset-riset yang mengejutkan gitu yang membenarkan praktek-praktek agama praktek-praktek tradisi yang ternyata kenapa disukai ternyata memang itu sesuatu yang baik bagi orang yang melakukannya ada seperti zikir juga di dalam Islam sudah ada berkali mau kasih tanggapan atau pertanyaan yang Vika Melani silahkan silahkan ya selamat sore semuanya selamat sore saya ikutnya agak terlaba maaf masih tetap pakai masker karena kebetulan di sebelah saya ada murid saya halo gak apa-apa ya basically saya banyak belajar dari mama saya sebelum saya mengenal yang dicetuskan oleh Bang Jojo dan Desny ya dan banyak pengaruh positifnya dalam kehidupan saya walaupun sekarang saya sih masih belajar ya untuk meditasi belum bisa optimal tapi terlihat berasa sih hasilnya ya kita bisa lebih positif saya kira seperti itu deh anyway senang banget bisa tahu lebih banyak dari yang memang sudah pengalaman ya kalau dari kita kan hanya mencoba mencoba tapi teorinya gak ada gitu ya hanya praktek eh iya enak eh iya benar gitu kan tapi dengan kita dapat dasar ilmunya jadi oh iya benar loh tapi kan ada loh apa namanya dasarnya oh iya kayak begini oh iya gitu kira-kira sih anyway thank you Scott oke oke terima kasih banyak Mbak Fika Melani atas testimoninya ini membuktikan satu hal bahwa neuroscience itu memang memberikan dampak atau efek positif ya bagi yang melakukannya ya utama dan beruntungnya kita Jojo dan Desni sudah merangkumkannya dalam sebuah buku dan memberikan tips ya yang gampang kita maksudnya bukan gampang kita jalankan ya kita jadi mudah memahaminya untuk menjalankannya ya bukan menjalannya gampang atau susah barangkali tergantung masing-masing ya tapi dengan panduan buku itu penjelasan Jojo dan Desni tadi sepanjang webinar ini sepanjang kita diskusi di zoom ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa hal itu bisa kita lakukan ya dan kadang-kadang tanpa kita sadari seperti Tante Erna sudah menjalankan jauh-jauh hari ya jauh-jauh hari dulu dan sudah merasakan pula ya manfaatnya cuma sekarang lebih mendapat pembenaran ya secara ilmiah bahwa hal tersebut dilakukan sangat baik gitu ya saya kira begitu apakah masih ada sharing pertanyaan dan lain-lain silakan kalau memang masih ada kalau tidak ada barangkali kita tutup karena sekarang sudah pukul 18 lebih sesuai dengan jadwal kita mulainya sudah terlambat dan nutupnya jangan terlambat lagi kita silakan kalau memang masih ada yang ingin sharing atau Bu Andri barangkali mau tambahin Bu Andri atau Tanda Irna lagi mau tambahkan lagi halo ya oke menambahkan saya saya mungkin nggak nambahin lebih jauh tapi yang pasti yang tadi disini sempat ada singgung itu mindfulness tadi ya di usia saya sekarang ini banyak terminologi terminologi baru yang saya dengar terus saya berusaha koneksikan dengan apa yang saya alamin selama ini itu ternyata kan menjawab banyak hal yang selama ini nggak saya paham misalnya istilahnya namanya kusuk mungkin kalau lagi tolat itu kusuk ya apa istilahnya ya kita benar-benar melesapi gitu ya nah itu yang saya lakukan selama ini dan memang bagian dari meditasi tadi kan setelah dijalani itu memang pikiran kita lebih 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 tenang kalau dikaitkan dengan yang disini bilang tadi umur jadi lebih umur biologis biologis jadi 7 tahun lebih apa muda atau apa mungkin ya tapi saya belum sampai kesitu rasain ya tapi kalau segar atau fresh atau lebih cool dalam menghadapi hari itu memang benar gitu itu aja paling yang mau saya sharing Pak John terima kasih terima kasih Bung Andri Adam kalau ada closing statement dan disini silahkan oke baik ya saya kira sih closing statementnya adalah begini ya bahwa ini sebenarnya sudah selain juga saya sampaikan gitu ya karena ini memang bahasa yang penting gitu bahwa neuroscience sudah dikembangkan sepanjang tiga dekade terakhir gitu banyak dan dilakukan oleh orang-orang atau neuroscience dari seluruh dunia dari berbagai negeri gitu ya banyak sekali hal-hal penting yang kita bisa manfaatkan dari riset-riset neuroscience ini terutama adalah bagaimana ternyata kita kan butuh sesuatu untuk kita berkembang ya misalnya kita adalah seorang pelajar gitu butuh prestasi akademik butuh kemampuan belajar yang mudah gitu butuh mengingat kalau kita pekerja kita butuh menjadi produktif butuh bisa bekerja sama dengan orang lain dengan cara-cara yang sangat gampang gitu ya dan lain-lain sebagian apalagi di masa pandemi ini kita juga butuh kesehatan gitu yang neuroscience sudah punya riset-risetnya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh gitu bahkan sebenarnya yang luar biasa juga disebutkan bahwa spirituality juga bisa dinaikkan gitu karena ada riset-riset sains yang meneliti soal itu gitu ternyata ada semua jadi bagus-bagusnya belum populer padahal di negeri-negeri maju seperti Amerika Inggris dan negara-negara Eropa lain ya sudah ada program-program neuroscience atau program positivity atau program happiness mereka kadang menyebut happiness well-being gitu ya kadang positivity masuk ke sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah apa namanya tingkat menengah atas gitu bahkan juga di perguruan tinggi di tentara juga dimana karena begitu bergunanya riset-riset neuroscience dipakai gitu ya jadi tapi di Indonesia masih hanya sedikit sekali orang ya mempromosikan dan ini saya dan desnya hanya beberapa diantaranya gitu yang mempromosikan agar orang-orang lebih banyak lagi pakai itu karena kan butuhkan gitu jadi closing statement saya ini saya berharap sekali akan lebih banyak lagi orang yang mau ikut mempromosikan riset-riset merusakan seperti saya gitu Oke terima kasih Jojo Desni apakah ingin menyampaikan closing statement tidak banyak yang ditambahkan Bang John karena hampir semuanya sudah dikatakan oleh Jojo tapi saya mulai ini karena dikenalkan oleh Jojo jadi saya belajar belakangan dari Jojo dan saya tergerak karena hal-hal yang ditawarkan ini lima hal yang ditawarkan ini yang dianjurkan untuk dilakukan itu semuanya masuk akal kalau tidak masuk akal saya tidak mau lakukan jadi harus ditimbang-timbang dulu ini make sense tidak ternyata iya dan hal-hal baik praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan dari dulu sebenarnya yang diajarkan oleh orang-orang tua kita hal-hal spiritual ternyata terbukti ilmiah ternyata terbukti bermanfaat secara ilmiah jadi kenapa tidak dilakukan itu saja Bang John Oke terima kasih saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Jojo dan Disney yang telah memutuskan mewakafkan waktu dan hidupnya bahan ini untuk menyebarkan neuroscience menurut saya itu adalah hal yang baik buat kita semua dan juga mungkin buat Indonesia karena Jojo dan Disney kan menyebarkannya dalam bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang lebih paham lebih banyak bisa membaca dan itu menurut saya adalah suatu yang luar biasa yang kalian lakukan berdua untuk kita semua ini untuk orang-orang Indonesia lah ya apalagi tadi Jojo menyampaikan belum banyak ya yang melakukan ini dan Jojo dan Disney adalah dua diantara orang-orang yang belum banyak itu dan kepada Tanta Erna saya juga mengucapkan terima kasih saya mendapatkan cerita yang sangat menarik yang menggugah menurut saya dan itu luar biasa mencatat 11 buku selama 8 tahun saya tidak membayangkan ada orang lain yang sanggup menuliskan semacam itu kecuali para memang puja angga tapi itu kan fiksi yang mereka tuliskan tidak dalam fokus dalam hubungan relationship antara dua orang yang dialami sendiri terima kasih Pak John terima kasih itu luar biasa menurut saya juga kepada Andri Andri memberikan testimoni yang menarik tadi tentang olahraga tentang sholat itu memberikan pengertian kepada kita bahwa apapun agama kita apapun olahraga kita itu akan memberikan dampak yang sangat baik kepada diri kita juga kepada Fika yang baru mengenal tadi menurut pengakuannya baru setahun dan belum banyak menjalankan hal-hal tips atau yang dianjurkan neuroscience tapi sudah merasakan manfaatnya yang besar itu bagi saya itu adalah dorongan untuk melakukan yang sama nantinya saya termasuk beberapa hal saya jalankan dengan tidak sadar seperti olahraga saya juga bersepeda kemudian meditasi dengan cara yang berbeda dulu saya mendapatkan pengalaman atau pernah ikut training dengan cara yang berbeda meditasinya tidak memperhatikan alur nafas tapi saya diminta untuk membuat tempat virtual entah di mana itu dalam pikiran saya dan saya dianjurkan untuk berada di ruangan itu dan di sana bermeditasi tapi saya gak tahu apakah ini termasuk yang sama dengan meditasi tadi yang dijelaskan termasuk termasuk ya syukur lah kalau begitu jadi saya kira ini perlu digalakkan talk show atau zoom seperti ini dengan peserah yang lebih banyak agar lebih banyak menularkan kebaikannya Jujur dan Disney lebih banyak menularkan kebaikan kepada orang lain dan bisa membantu seperti ini aja gitu kan terima kasih dan kita akhiri pertemuan kali ini sampai jumpa selamat sore terima kasih Tante Erna terima kasih Andri terima kasih Vika kalau Andri udah testimoni udah lama kita dapet tapi testimoni dari Tante Erna baru nih kaka Eka juga kaka Eka juga bagus banget gitu Tante Erna what happened sampai jumpa lagi ya yang sampai jumpa semuanya sampai jumpa ya